Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di channel ini dan pada kesempatan ini saya ingin sedikit sharing mengenai pengalaman saya menggunakan casing SSD dari Vivan casing SSD ini saya gunakan untuk instalasi SSD tipe PCIe NVMe M.2 yang saya miliki jadi entah dulu dipakai apa saya lupa dan lumayan kapasitasnya 256 GB ya jadi daripada tidak dipergunakan saya gunakan untuk ini saja, untuk harddisk eksternal nah merek yang saya gunakan sendiri adalah Vivan dimana saya tertarik ini karena dia memiliki dua ya, dua fungsi bisa untuk type C dan juga untuk USB biasa nah disini ada keterangannya M.2 SSD enclosure ini adalah USB ya, bisa digunakan untuk USB, plugin USB dan juga support menggunakan type C seperti itu dan juga bentuknya ringkas ya, bagus multifungsi seperti itu ya, itu yang saya suka oke kalau kita lihat disini sih dia support macam-macam ya untuk berbagai model komputer dan device ya, bisa kita pergunakan untuk smartphone, bisa kita pergunakan untuk laptop dan lain sebagainya nah isinya sendiri ada kartu garansi seperti biasa dan manual instruksi ya oh iya, harddisk casing ini saya dapatkan sekitar 250 ribuan untuk harganya ya, ada di marketplace, linknya ada di deskripsi nah ini adalah bagaimana cara penggunaannya karena saya belum pernah ya, kita buka dulu, kita pelajari sedikit secara kasat mata sih, kalau USB ya seperti biasa ya, ini kita tinggal pasang pada slot USB, entah di komputer atau laptop nah untuk USB type C ini bisa kita pergunakan di eh di ini ya, di yang mendukung support type C, bisa di Macbook, bisa di smartphone dan lain sebagainya nah ini adalah bentuk casingnya sendiri, komen bagus, kecil, ringkas ya kita buka dulu, kita lihat isinya nah seperti ini ada dua stupenya ya, ada dua koneksinya dan desainnya bagus, terbuat dari bahan metal cara pakenya kita lihat dulu ya, cara bukanya karena saya belum pernah juga, kita harus pelajari dengan baik nah seperti ini, ini tinggal di tekan ya nah ini untuk buka casing penutup, tutup USB nya dan untuk membukanya agak sedikit keras ya, harus sedikit di tekan nah baru kita bisa tarik casing ini nah disinilah nanti kita pasangkan yang ini ya, SSD nya coba kita instalasi terlebih dahulu ya saya lihat pasangnya, ternyata tidak ada bautnya, cukup ditahan dengan karet ini ini tinggal kita cabut saja kemudian kita pasangkan SSD nya nanti di casingnya nah ini kalau kita lihat ini karet ya karet dia tidak dikunci seperti baut pada umumnya ini bahannya karet, karet yang lentur malahan jadi sebenarnya sih bisa lepas tapi jangan-jangan memang ini hanya untuk menahan saja kan ada casing luarnya ini tinggal kita pasang, ada slotnya masukkan saja seperti biasa harus pas ya, ada sisi kita tekan sedikit supaya dia masuk nah nanti ada bunyi seperti itu klik dan sekarang pasang karetnya ya ini tinggal ditekan saja sebenarnya cuma karena dia lentur dia agak sedikit lari-lari ya ketika awalnya ditekan kita tekan sedikit tinggal diputar searah jarum jam saja untuk sekadar menahan ya memang agak susah ya kalau untuk awalnya ini kayaknya saya mau pastikan dulu kalau tinggal ditekan saja nanti kita putar seperti itu jadi dipasang dulu baru kemudian kita tempelkan SSD nya dan kita putar searah jarum jam seperti ini ya untuk dia sekadar memegang dan mengunci saja memang tidak pakai baut ya tidak tahu juga kenapa menggunakan karet ini hanya untuk menahan saja nanti kan dijepit dengan case yang luar oke seperti ini penampakannya nah kemudian setelah kita pastikan ini terpasang dengan aman dengan kuat kita bisa pasangkan ada seperti apa ya ini ya seperti jeli ya seperti seperti apa ya double tip seperti itu tapi lentur bahannya kayak jeli ya itu tidak ada di buku manualnya saya kurang ngerti juga tapi ya saya pasangkan saja disini itu memang ada di dalam box nya seperti ini mungkin biar biar dingin ya mungkin nggak ngerti juga ya tapi saya pasang saja dan selama pemakaian sih tidak ada masalah nah ini juga gampang dilepas nanti tinggal dipasang kembali seperti ini mungkin ini bahan penyerap panas ya mungkin mungkin saya juga kurang paham oke kalau sudah terpasang kita tinggal pasang casingnya mudah aja tinggal dorong sampai dia ngunci sendiri oke sudah bentuknya bagus ramping bahannya metal nah itu untuk USB dan ini ada untuk micro SD nya oke kita bisa tes dulu ya apakah ini berfungsi saya juga takut sih karena SSD saya ini sudah lama takutnya tidak berfungsi dengan baik nah inilah kelemahannya ya menurut saya ya eh karena bobotnya agak berat dia jadi menggantung ya bisa berpotensi merusak USB nya rumah USB di laptop bahkan rumah USB di SSD nya juga ya makanya saya sering ganjel dia nah ini kita USB bisa berfungsi dengan baik kita coba type C nya mungkin kita bisa akali dengan menggunakan sambungan USB ya supaya casing ini tetap ada di bawah dan USB nya sendiri supaya dia tidak menggantung lah intinya gitu tidak rusak ataupun kalau mau menggunakan seperti ini kita ganjel bawahnya supaya sejajar seperti itu saja oke kita tes yang dengan micro USB nya seperti ini properties oke berfungsi dengan normal ya tidak ada masalah kita coba sekarang transfer speed nya kita uji transfer speed nya nah ini saya coba yang USB dulu seperti ini speed transfer nya sekitar 200 MB detik per second sekarang yang di type C kita lihat seberapa cepat dia ya nah ini 300 MB ada selisih sebanyak 100 MB antara yang USB dan yang type C nya sendiri nah mungkin inilah pengalaman saya dalam menggunakan casing ini harganya lumayan terjangkau 250 ribu dan kita bisa multifungsi ya seperti light nya flash disk ini ya bisa kita gunakan micro SD kita bisa juga gunakan untuk USB mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini terimakasih karena telah memampir sampai jumpa di video-video selanjutnya terimakasih karena karena msecondus nah yang m Tik Dick